Assalamualaikum Cederalun, saat ini saya berada di kompleks Musim Aceh, tepatnya dekat dengan Lonceng Cakra Dunia. Cederalun untuk diketahui Lonceng Cakra Dunia ini adalah pemberian laksamana Cheng Ho kepada Kesultanan Samudera Pasai sebagai bentuk persahabatan Kaisar Tiongkok dengan Kesultanan Samudera Pasai. Cederalun berikut ini videonya. Lonceng Cakra Dunia merupakan satu di antara peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudera Pasai. Pada badan Lonceng yang memiliki tinggi 125 cm serta lebar 75 cm terdapat tulisan Han Zi. Menurut riwayat sejarah, Lonceng Cakra Dunia merupakan hadiah persahabatan dari seorang penguasa daratan Tiongkok, yaitu Kaisar Yongle. Ia memberikan hadiah Lonceng tersebut kepada Kerajaan Samudera Pasai pada masa kepemimpinan Raja Zainul Abidin pada tahun 1349-1406 Mesei. Pada masa itu, putusan dari Kaisar Yongle yang dikirim ke Aceh ialah laksamana Cheng Ho. Laksamana diperintahkan langsung oleh Kaisar Yongle untuk memberikan Lonceng tersebut kepada Kerajaan Samudera Pasai. Laksamana Cheng Ho sampai di Aceh pada tahun 1414 Mesei membawa lonceng dari Kaisar Yongle. Selain memberikan lonceng, laksamana Cheng Ho diberikan kepercayaan oleh Kaisar Yongle untuk menjalin kerjasama dalam bidang keamanan dan perdagangan dengan Kerajaan Samudera Pasai. Setelah menerima lonceng dari Kaisar Yongle, Raja Zainul Abidin mengirim utusan berkunjung ke Tiongkok. Selanjutnya, setelah Kerajaan Samudera Pasai ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Ali Mukhayat Shah, lonceng tersebut dibawa ke Kutaraja atau Banda Aceh saat ini. Kemudian, pada masa Kesultanan Iskandar Muda, lonceng Cakradonya diletakkan pada bagian depan kapal Indu Armada Laut Kerajaan Aceh Darussalam. Mulanya, Cakradonya adalah nama kapal Perang Sultan Iskandar Muda. Lonceng Cakradonya digunakan sebagai pemberi aba-aba kepada Armada Kerajaan Aceh Darussalam untuk melakukan penyerbuan di laut. Armada Laut bangsa Portugis menyebut kapal Cakradonya sebagai Espanto de Mundo yang berakti teror dunia.